Dugaan kasus korupsi di tubuh Kementerian Pertanian menyeret nama Menteri Syahrul Yassin Limpo yang akhirnya mundur dari jabatannya. KPK mengaku telah menemukan tiga klaster terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Tiga klaster yakni dugaan pemberasan jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Dalam pengelodahan di rumah dinas Mentan, KPK menemukan uang senilai 30 miliar rupiah. Tapi kasus dugaan korupsi juga menyeret kasus lainnya, yakni dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo. Kasus ini tengah ditangani oleh Polda Mitrujaya. Sebelum Syahrul Yassin Limpo, sejumlah Menteri Jokowi juga ada yang terjerat korupsi. Di antaranya ada Idrus Marham, Imam Nahrawi, Edi Prabowo, Julia Ribatubara, dan Joni Gerald Palte. Presiden Jokowi pun telah menunjuk PLT pengganti Mentan Syahrul Yassin Limpo. Siapa sosok yang akan dipilih Jokowi duduk di kursi Menteri Pertanian? Mungkinkah sosok di luar koalisi pemerintahan? Kami bahas usai informasi berikut ini. Presiden Jokowi telah menerima surat pengunduran diri Syahrul Yassin Limpo sebagai Menteri Pertanian. Jokowi menyebut posisi Syahrul akan digantikan Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi. Arief dipilih sebagai PLT Menteri Pertanian untuk mempermudah koordinasi terkait urusan pangan. Ya sudah saya terima dan pagi tadi sudah ditindaklanjuti. Sudah saya tanda tangan ini juga. Akhirnya masih PLT, PLT-nya Pak Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan. Kenapa Pak Kepala Badan Pangan yang diangkat? Supaya lebih koordinatif, lebih memudahkan. Karena biasanya kita bulog, badan pangan, komentar ini, Menteri Perdagangan ini selalu harus satu. Jadi untuk konsolidasi saja biar lebih memudahkan. Syahrul Yassin Limpo menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian melalui Kementerian Sekretariat Negara Kamis kemarin. Syahrul menyebut alasannya mengundurkan diri untuk menghadapi proses hukum yang kini tengah menjeratnya. Untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai Menteri. Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius. Walaupun saya berharap jangan ada stigma dan presumption of innovation maksudnya menghakimi saya dulu. Karena tentu biarkanlah proses hukum berlangsung. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengakui kasus dugaan korupsi yang menjerat kadernya Syahrul Yassin Limpo bisa memengaruhi elektabilitas partai dan pasangan bakal Capres dan Cawapres, koalisi perubahan Anis dan Mohaimin. Namun Surya Paloh yakin pengaruh itu tidak berdampak signifikan karena masyarakat masih memiliki harapan pada pasangan Anis dan Caimin. Pastilah ada pengaruhnya pada elektabilitas partai. Dan juga amin pasangan yang didukung oleh Mas Demp, Bung Anis dan Bung Mohaimin Skandal. Pasti ada. Tetapi sebaru mana pengaruh ini? Ketika masyarakat yang juga mempunyai masih harapan dan keinginan. Di sisi lain, Bacawa Pres koalisi perubahan Mohaimin Iskandar optimistis kasus yang menjerat Syahrul Yassin Limpo tak akan berpengaruh pada elektabilitas partai maupun pasangan koalisi perubahan selama pendegakan hukum dilakukan dengan adil. Kasus itu urusan masing-masing pribadi, tanggung jawab masing-masing dan tentu tidak akan berpengaruh kalau itu menjadi tanggung jawab masing-masing. Yang kedua, yang paling penting adalah penegaan hukum. Penegaan hukum yang fair tidak akan mempengaruhi apapun. Tapi lebih berat nggak sih, Cahimin? Nggak. Syahrul Yassin Limpo disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun kasus korupsi itu juga menyeret kasus lainnya, yakni dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo. Pengusutan kedua kasus dilakukan paralel, baik oleh KPK dan Polda Metro Jaya. Tim Liputan, Kompas TV Presiden telah menunjuk PLT Menteri Pertanian sebagai pengganti Syahrul Yassin Limpo. Siapakah sosok pengganti tersebut dan bagaimana pengaruh kasus dugaan korupsi Yassin Limpo ke Koalisi Perubahan? Kami akan bahas bersama Yonis Joko, tenaga ahli utama KSP, dan Yunarto Wijaya, Direktur Esekutif Carta Politika. Selamat sore, Mas Joko, Mas Toto. Selamat sore, Mbak Cindy. Selamat sore, Mas Toto. Selamat sore, Mas Joko. Pak Joko, jadi Presiden sudah menunjuk PLT pengganti Syahrul Yassin Limpo? Ya, Mbak. Tadi pagi memang Bapak Presiden setelah tadi malam menerima surat penunduran diri melalui Pak Syahrul Yassin Limpo, melalui Pak Pratik, langsung Bapak Presiden mengambil langkah cepat untuk menunjuk PLT tadi pagi, yaitu Pak Arief Prastio yang beliau juga Ketua Badan Pangan Nasional. Mengapa langkah-langkah ini dilakukan dengan cepat begitu, Mbak? Karena memang kita tahu sendiri situasi yang kita hadapi hari ini, bukan situasi yang sedang baik-baik saja. Secara global kita menghadapi ancaman krisis pangan dunia, dan secara nasional kita juga mengalami ancaman perubahan, situasi perubahan iklim, El Nino, kemarau berkepanjangan di mana-mana. Kemarin saya juga siling ke beberapa daerah juga melihat memang kondisi pertanian kita tanahnya kering semua. Nah, dalam situasi ini maka langkah cepat yang dilakukan oleh Bapak Presiden adalah dengan menunjuk PLT, yaitu Bapak Arief Prastio untuk segera mengambil langkah-langkah koordinasi antara Kementerian Pertanian, kemudian Badan Pangan Nasional, dan juga Kementerian Perdagangan, dan juga Bulog agar situasi ancaman terhadap kemungkinan krisis pangan itu bisa segera kita tangani. Begitu, Mbak. Pengantinya berarti Kepala Badan Pangan Nasional ya, Pak Jokowi? Untuk PLT-nya, Pak. Tetapi terkait pengganti berikutnya ya kita belum tahu, Mbak. Nanti tunggu aja dari Bapak Presiden, itu hanya Bapak Presiden yang tahu siapa dan orang dan waktunya. PLT-Mentan ini akan bekerja sampai di sisa masa pemerintahan Jokowi-Maruf Amin berakhir nanti atau bagaimana? Ya kan kita belum tahu. Kalau yang namanya PLT ya nanti sampai ditunjuk Menteri yang definitif begitu, Mbak. Siapa Menteri yang definitif ya, sekali lagi Mbak itu seperti biasa dalam resavel-resavel yang lain-lain. Hanya Bapak Presiden yang tahu, tentu Bapak Presiden punya banyak pertimbangan-pertimbangan yang memang itu menjadi salah prioritas beliau. Baik, Mas Toto, siapa pengganti Charles Limpu yang paling memungkinkan menurut Anda? Sekarang masih ada PLT ya, apakah nanti akan jadi Menteri definitif? Kalau orang istana aja nggak tahu apalagi saya. Jadi begini, memang idealnya tentu saja jangan berhenti pada level PLT, harus ada Menteri definitif. Secara psikologi politik tentu saja berbeda. Keputusan-putusan juga harus dari Menteri definitif ya. Ya akan berbeda. Dan tadi Mas Jokowi sudah menjelaskan apa yang sudah diulang-ulang Presiden loh. Tantangan paling nyata di depan mata bahkan sudah terjadi itu adalah kelangkaan pangan. Pak Jokowi yang sudah mengatakan tersebut, dan ketika bicara pangan dalam konteks kelangkaan efeknya itu inflasi. Inflasi itu ketika berbicara mengenai kebutuhan paling mendasar, itu yang paling elementer. Jadi kalau kita bicara dalam ilmu polster pun, kepuasan publik itu korelasinya itu paling dipengaruhi langsung oleh masalah harga dan kelangkaan pangan. Itu bisa berpengaruh terhadap proper rating secara menyeluruh. Nah artinya memang idealnya harus ada yang definitif. Kalau masuk ke pertanyaan apakah kemudian siapa, tentu saja kita tidak tahu. Tapi ada beberapa hal yang harusnya kan Presiden bisa pelajari ya dari kejadian yang terjadi dalam pas ini, bahkan di beberapa kejadian sebelumnya. Jangan kemudian menggunakan logika politik atau kompromi politik. Yang pertama memang menurut saya kan harusnya tidak dikembalikan lagi kepada jatah Nasdem. Karena kita logikanya kita ketahui kesalahan ini dilakukan oleh kader Nasdem ketika menjadi tersangka korupsi gitu ya. Lalu kedua kemudian kita tahu juga dalam positioning politik Nasdem ini sekarang sedang dipertanyakan. Apakah masih sepenuhnya dalam pemerintahan Jokowi dan mendukung atau tidak. Jadi bukan dari Nasdem menurut Anda ya sebaiknya. Dan yang kedua alangkah baiknya dengan sisa waktu hanya beberapa bulan Sindi, jangan serahkan lagi kepada orang yang punya latar belakang yang terbukti itu lebih punya potensi masalah atau konflik of interest. Karena semua menteri dari Pak Jokowi periode satu dan kedua yang terlibat dalam kasus korupsi semuanya orang partai. Dan kita tahu ini masa menjelang pemilu ketika berbicara mengenai kepentingan bayangkan gak kalau petinggi partai lalu harus menjadi seorang menteri. Mereka lagi mikirin pemilu, nyelamatin partainya, loyalitas kepada presiden juga sudah berubah. Itu yang saya harapkan Pak Jokowi pilihlah seorang teknokrat karena legasi terbaik Anda bukan kompromi politik tapi adalah kerja yang bagus. Kerja yang bagus, artinya kalau ada menteri definitif berarti harus ada reshuffle atau kocok ulang kabinet. Nah ketika ditanya soal reshuffle kabinet dan siapa pengganti Syahrul Yassin Limpo sebagai menteri pertanian definitif, Presiden Jokowi menyebut akan melakukan secepatnya. Sementara soal asal partai pengganti Syahrul Yassin Limpo, presiden memilih tidak menjawab. Kita akan dengarkan pernyataan Presiden Jokowi. Mau bertemu Pak Pak hari ini sudah bertemu Pak? Belum, belum, belum. Mungkin baru diatur, tanyakan ke Pak Mensek, nanti aja. Pak, sekarang untuk definitifnya kapan Pak? Hah? Ya secepatnya. Apanya? Apanya? Secepatnya. Secepatnya. Berkali-kali menjawab secepatnya nih Mas Toto. Sekarang kan sudah PLT, sudah ya, dari-dari Kepala Badan Pangan Nasional. Mungkin KPLT ini akan menjadi menteri definitif untuk menteri pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional ini? Ya mungkin saja ya. Itu kan salah satu contoh yang memperlihatkan banyak sekali orang Indonesia punya kemampuan teknokratis untuk menjadi seorang menteri. Sayangnya Pak Jokowi, terutama di periode kedua, itu sepertinya lebih fokus untuk memberikan jatah-jatah politik dalam konteks kompromi. Mengulang kesalahan yang sama yang pernah dilakukan oleh SBI menjelang masa pensiun. Legasinya itu malah kemudian diartikan menjadi kompromi politik membentuk koalisi sebesar-besarnya. Lalu menampung orang-orang partai politik ke dalam jabatan menteri atau wamen. Ini betul-betul mirip apa yang terjadi pada PSB jadet kedua di tiga tahun terakhir dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kan problemnya fakta empiris kemudian memperlihatkan besarnya jumlah koalisi yang kemudian turun dalam bentuk banyaknya orang parpol yang diberi jatah menteri dan wamen. Rentan bermasalah. Padahal kita tahu situasi yang dihadapi dalam konteks konsolasi global Pak Jokowi di periode kedua itu lebih berat dibandingkan dengan SBI jelit kedua yang hanya menghadapi situasi berakhirnya booming komoditi. Belum lagi isu mengenai cawe-cawe politik dikaitkan dengan majunya Mas Gibran atau tidak dukungan Pak Jokowi kemana. Ini yang menurut saya menjadi catatan paling penting di level mindset ya ketika ingin mengganti seorang mentan yang menjadi jangkar salah satu tantangan terpenting dalam konstelasi global terkini. Jangan menggunakan logika kompromi politik tadi. Mas Arief Prasetyo menurut saya mumpuni. Tapi mungkin kalau mau dilakukan sebuah perbandingan dengan sosok-sosok lain banyak juga teknokrat di bidang pertanian yang menurut saya memang jauh lebih mumpuni dibanding Syahrul Yasen Limpo yang kita tahu memang menduduki kursi ini lebih karena faktor akomodasi politik terhadap parten Asden. Oke apalagi saat ini kita menghadapi acaman krisis pangan di depan mata karena El Nino. Nah dari Pak Joko, PLT Menteri Pertanian ini apa yang kemudian ditugaskan oleh Presiden mengisi kekosongan karena saat ini kan masih banyak sekali PR-PR yang dilakukan oleh Menteri Pertanian terutama untuk ketahanan pangan kita. Ya sebelumnya ini Mbak saya ingin menanggapi yang Mas Totok tadi Mbak bahwa pilihan Bapak Presiden tentu dalam susunan kabinet apakah itu orang partai atau bukan ya tidak berarti juga orang partai tidak punya kualitas. Seorang partai juga banyak yang berkualitas tapi ada juga yang ini kan situasinya kan situasi pilihan-pilihan dalam mengelihat masa-masa depan dari bagaimana menjalankan kabinet ini. Nah kalau terkait dengan tugas yang dibebankan kepada Pak Arief Rasatil seperti yang Bapak Presiden tadi sampaikan perlu koordinasi dengan cepat karena memang badan pangan ini kan menjadi salah satu hub untuk bagaimana kita mengatasi kelangkaan pangan untuk berkoordinasi dengan blok kementerian apa perdagangan kementerian dan juga satu lagi kementerian perdagangan. Nah situasi-situasi ini dan langkah-langkah taktis itu harus dilakukan bahwa apakah karena kasus Pak Yassin Limpo ini berdampak ya pasti kalau ada dampak itu pasti begitu. Dampak ya apapun struktur kalau ada perubahan berdampak tetapi kan dampak ini dengan cepat itu dilihat oleh Bapak Presiden dilakukan mitigasi dengan menunjuk PLT mengenai definitif dari Menteri yang definitif siapa itu juga BIO juga sudah sampaikan akan secepatnya apakah kapan waktunya ya mudah-mudahan dalam waktu cepat begitu. Karena itu adalah konsekuensi dari situasi yang kita hadapi saat ini terkait penetapan Bapak Syarul Yassin Limpo. Kalau Wan Joko menyatakan siapa orangnya itu masih menjadi hak prerogatif Presiden tapi karena secepatnya Presiden menegaskan secepatnya berkali kali menjawab secepatnya apakah KSP sudah mengetahui kapan Presiden akan mengumumkan pengganti Syarul Yassin Limpo? Nah kalau itu memang sudah itu semua juga tahu Mbak itu ranahnya Bapak Presiden jangankan KSP orang-orang yang lebih dekat lagi juga belum kadang tahu Mbak. Karena ini kan hal yang mendesak juga ya saat ini untuk menjapat pengganti Syarul Yassin Limpo. Yang pasti saya yakin Bapak Presiden sudah punya kandidat, sudah punya bayangan-bayangan siapa yang akan menggantikan atau seperti apa langkah-langkahnya. Kita tunggu saja dalam 1-2 hari ke depan ini. Oke, Mas Soto kira-kira menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh Presiden dalam waktu dekat mengganti secepatnya, mengganti Syarul Yassin Limpo? Singkat saja. Ya tadi sih saya hanya memberikan satu rambu ya, jangan sampai kemudian situasi seperti ini malah kemudian dikaitkan misalnya dengan situasi 2024. Makanya kemarin kan saya nggak menyalahkan teman-teman wartawan tadi sampai bertanya kepada Presiden dari partai mana, dari partai atau tidak misalnya. Orang menggantikan misalnya pertemuan dengan SBY. Poin paling penting adalah ini kementerian yang sifatnya harusnya memang teknokratis. Yang memang kemudian harusnya juga diakui oleh Presiden menghadapi tantangan terberat kelangkaan pangan, krisis pangan, dan lain-lain. Dan tadi saya ingin menjawab sedikit Mas Joko. Betul, teorinya adalah Presiden pasti punya hitung-hitungan secara kualitas ya mengenai Menteri mau dari parpol atau non-parpol, jangan kemudian ada yang dianaktirikan. Tapi kan dalam fakta empiris harusnya sudah ada hal yang bisa dipelajari dengan menggunakan variabel mengenai Menteri mana yang lebih punya potensi masalah dalam konteks korupsi. Terbukti semua Menteri dari Pak Jokowi yang ternakas korupsi adalah Menteri berasal dari parpol. Jangan sampai ketika ingin mengganti logikanya masih menggunakan logika-logika seperti itu setelah belajar dari sebuah pengalaman selama hampir dua periode ini. Itu aja. Ini yang menarik ditunggu prerikatif Presiden digunakan untuk mengganti Syahrulia Senipo sebagai Menteri Pertanian. Terima kasih Mas Yunarto, terima kasih juga Pak Joko sudah berbagi bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas Joko. Sia.